Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian Dimanapun anda berada Kembali bersama saya, I.I.B. Jayanto Dan di dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang topik Makan dulu atau sholat dulu Jadi kita akan sering berada pada situasi Ketika akan mengerjakan sholat Atau bahkan sudah iqomat di masjid Tetapi makanan sudah terlanjur, terhidam Maka ini pilihan yang sulit Yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu Kalau kemudian mengerjakan sholat terlebih dahulu Maka banyak terjadi sholatnya sambil membayangkan makan Tetapi ketika yang dikerjakan makan dulu Apakah ini tidak berdosa? Nah, jadi ini yang akan kita bahas ya Jadi misal seperti ketika bulan Ramadan ya Kan banyak kegiatan buka puasa bersama Jadi saya lihat Menjelang mendekati time signal berbuka kuasa Itu kan makanan sudah diedarkan, sudah dihidangkan Kemudian masuk waktu berbuka kuasa Azan begitu Nah, itu kan yang alim-alim ya Langsung menegakkan sholat begitu Nah, pertanyaannya Yang mana tuh yang benar? Yang terburu-buru menegakkan sholat ketika Makanan itu sudah tersaji atau sudah terhidangkan Dan sudah dipersilahkan ya Atau kemudian yang memilih makan terlebih dahulu ya Nah, jadi kita kembalikan segala sesuatunya kepada dalilnya Ya Jadi Rasulullah s.a.w. di dalam sebuah hadis Beliau bersabda Iza ukimati sholatu wa khadaral asya'u fabda'u bil asya'u Jika sholat hampir ditegakkan Sedangkan makan malam telah dihidangkan Maka dahulukanlah makan malam Ya Nah, jadi Jelaskan jawaban di dalam hadisnya Bahwa ketika orang berhadapan dengan situasi Makanan sudah terhidang begitu Kemudian Waktu sholat sudah masuk Iqomat sudah dikumandangkan Maka berdasarkan Yang dituntunkan oleh Rasulullah s.a.w. Makan dulu Baru kemudian mengerjakan sholat Nah, jadi Kalau pertanyaannya tadi ya Saya sering bilang tuh bisik-bisik ke teman-teman itu ya Kalau pas lagi buka puasa bersama Saya ngisi pengajian atau Kultum menjelang buka puasa Itu saya lihat Banyak tuh yang Kita bilang Wah, alim-alim sekali ya Makanan sudah terhidang Kemudian langsung menegakkan sholat berjamaah Padahal justru yang dituntunkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam keadaan demikian Sunnahnya untuk makan terlebih dahulu Tentu makannya tidak berlebih-lebihan ya Tidak kemudian berlama-lama Pakai ngobrol kesana kemari Tetapi juga tidak tergesa-gesa Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila makan malam sudah dihidangkan Maka dahulukanlah makan malam tersebut Dari sholat maghrib Dan jangan kalian tergesa-gesa Dari makan kalian Ya Itu yang diteladankan oleh Rasulullah Jadi, belum tentu loh ya Kalau kita hadir pas acara-acara begitu Ya, kelihatan begitu azan Sementara makanan sudah terhidang Kemuduk langsung mengajak Untuk menegakkan sholat berjamaah Itu jauh lebih alim Jauh lebih memahami sunnah Daripada yang mendahulukan makan terlebih dahulu Ya Nah Sebagai Penjelas dari kedua hadis tadi ya Tetapi sebelum masuk ke penjelas Saya ingatkan ya Yang belum subscribe Jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru dari saya Dan subscribe itu gratis ya Dan semoga yang subscribe Saya doakan sehat Panjang umur Mudah jodoh ya Kemudian banyak rezekinya Dan semoga itu menjadi amal saleh Untuk Anda dukungan terhadap channel-channel dakwah ya Nah Sebagai penjelas kita bisa melihat ya Kesimpulan yang diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah ya Di dalam syarah sahih muslim Terhadap hadis-hadis tadi ya Jadi Imam Nawawi berkata Hadis-hadis ini menunjukkan Makruhnya solat saat makanan sudah terhidang Dan iya Orang yang melihat makanan itu Memang sudah ingin memakan makanan Yang sudah terhidang tadi Karena hal tersebut dapat mengibukkan hati Dan menghilangkan khusyuk dalam sholat Ya Nah Jadi demikian ya Jadi kenapa Rasulullah bilang Dahulukan makan Agar ketika dia sholat Dia tidak lagi kepikiran tentang makanan-makanan tadi Ya Demikian bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wallahu'alam Bissawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh